Secara nggak langsung, unsur-unsur Bali itu masuk dan menjadi gaya tersendiri di desain saya. Walaupun tidak secara literal, oke ini kelihatannya kayak barong nih, kayak apa gitu. Tapi memang dari segi roots-nya itu ngambilnya dari situ. Hai para kricer, saya Moren dari Bandung. Hari ini berkesempatan untuk bertemu dengan Bli Mones di studionya di Bali. Saya penasaran bagaimana desain karakter miliknya banyak terinspirasi dari budaya Bali. Yuk ikutin terus. Bli Mones ya saya, dari desain-desain Bli Mones ini kan semuanya sangat-sangat menarik ya. Apa sih Bli inspirasi awalnya sampai semua karya ini tercipta sekarang gitu? Iya. Kalau mau cerita dikit flashback ya. Saya kan sebagai orang Bali lahir di sini. Saya tinggal di Bali ini dengan culture Bali ini juga ternyata secara tidak langsung merubah sudut pandang saya terhadap figure-figure yang saya gambar. Kenapa gambarnya monster? Yang pertama itu nggak bisa gambar yang proporsional. Jadi gambar monster itu adalah gambar yang orang lain nggak bisa nyalahin kan. Ya udah gambar monsternya terus selesai ya kan. Mau matanya delapan, kayak kakinya tujuh ya monster kan gitu. Nah, sebagian karya saya ternyata menyerap budaya yang ada di lingkungan saya, yaitu budaya Bali. Baik dari tarian, warna-warna, patung-patung, topeng, segala macam. Baik secara visual, perasaan saat menonton tarian atau berada di Pura, itu perpaduan saya kerja di Garmen. Membaca komik Jepang ataupun komik Amerika, menonton film, ada di Bali, dan juga pengalaman-pengalaman hidup saya. Itu yang akhirnya dituangkan ke dalam karya-karya ini gitu. Tapi kalau yang School of Death ini lumayan lada berwarna sedikit karena ada sentuhan oranye. Iya, bentar. Ini juga dibuat di era-era itu ya tahun 2007 ke bawah gitu. Ini masih tema-temanya kelam, kematian, terus warna-warnanya juga sama gitu. Nggak tahu ya dunia, mungkin saat itu dunianya kayak jiwa-jiwa umur segitu, itu kayak pingin berontak gitu aja sih. Tapi saya lihat dari sini, belum ada ya kayak unsur tradisional yang ditransformasi ke modern? Belum, belum. Apa sih mas, ide apa yang akhirnya membuat, kayaknya gue harus ada unsur Indonesia-nya nih, atau ada unsur dari kota gue nih. Yang gue sentuh di sini. Iya, iya, iya. Sebenarnya, eh silahkan duduk dulu. Sebenarnya nggak ada trigger khusus sebenarnya di situ ya. Itu lebih ke mengalir aja sebenarnya, seperti itu ya. Karena bagi saya juga sebuah karya seni itu adalah, apa namanya, gambaran terhadap penanda zaman, penanda waktu. Jadi kayak tadi saya bilang, oke inilah gambar saya waktu era sebelum dikerja di Garmen. Inilah kerja di Garmen. Lalu setelah itu mungkin saya ketemu apa gitu, sebagainya macam, nonton apa. Akhirnya, secara nggak langsung, unsur-unsur Bali itu masuk dan menjadi gaya tersendiri di desain saya. Walaupun tidak secara literal, oke ini kelihatannya kayak barong nih, kayak apa gitu. Tapi memang dari segi roots-nya itu ngambilnya dari situ. Jadi setiap semua proses yang ada, terbentuklah sebuah kayak authentic-nya. Iya, nggak harus saya gambar barong, saya literal gitu. Nggak sih, tapi kadang-kadang saya gambar seperti itu, kadang-kadang juga saya ngambil feel-nya. Kayak di Bali itu kita percaya bahwa kita tuh hidup di, kita tuh bukan dimensi kita aja yang ada di dunia ini. Ada dimensi lain yang juga hidup berdampingan dengan kita dan kita menghormati hal tersebut. Makanya di Bali itu ada sesajen gitu, ada sesajen yang memang bertujuan untuk menghormati si penghuni dimensi yang berbeda ini supaya kita itu hidup berdampingan gitu. Hal-hal seperti itu yang membuat, apa, menjadi ide spiritnya itu yang saya ambil. Bentuknya bisa aja saya twist ke macam-macam, tapi memang saya punya keterarikan sendiri terhadap bentuk-bentuk budaya Bali ya. Terutama, kita punya banyak sekali topeng gitu kan, tarian-tarian gitu. Kalau nonton apa, sebuah tarian tuh kayak menghayal nih, dulu kayak apa ya? Senimannya ini bisa menggambarkan topengnya itu punya karakter ini. Karena kalau topeng-topeng di Bali itu punya, kita punya istilah taksu ya. Taksu itu kayak sesuatu itu punya, punya spiritnya sendiri gitu. Apalagi saat sebuah topeng itu dipasangkan ke sebuah penari yang tepat, itu dia seperti hidup seolah-olah itu ada wajahnya dia sendiri gitu. Salah satunya ini ya? Ya, ini barong bangkung ini. Kalau ini saya cerita sedikit, kalau barong bangkung ini kan. Ya, jadi sebenarnya desainnya ini, itu mirip kayak ini kalau dilihat di depan, lihat tariknya. Jadi, kalau saya desain yang seperti ini, biasanya saya lihat sumbernya sebentar aja, habis itu udah tinggalin aja gitu. Jadi, saya cuma ngasihin kotak saya sedikit aja, misalkan 30% aja. Sisanya itu adalah, biarkan itu diakomodasikan dan digabungkan dengan semua ramuan visual dan segala macam yang ada di kepala saya. Terus dituangkan jadi desain yang baru. Jadi, ya kayak ini ya, gabungan tra ini, terus pop art, saya di garment bikin pola-pola, itu jadinya gitu. Jadi, core-nya disini, tapi bisa di luas lagi menjadi bentuk yang lebih bagus. Explorasi yang lebih luas, ya. Karena kalau lihat ini, selama-lama-lama, yaudah jadinya kayak ini. Jadi, jiplah sama. Jiplah sama. Bagus, cuman itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah mencari sumber editor yang tradisional, tapi di twist menjadi yang lebih modern. Barong Bangkung ini keluar di saat setelah, apa namanya, setelah hari raya. Setelah hari raya, biasanya setelah hari raya kuningan itu, ini dimainkan di arah keliling desa. Kayak nyawar gitu. Terus, ini saiz kecilnya untuk anak-anak, tapi saiz besarnya lebih gede dan biasanya dipasangkan kayak gini. Ke muka. Ya, ke muka. Terus, ada kayak badannya gitu. Mereka nyawar keliling desa, terus menari, terus juga ngejar anak-anak gitu. Ngejar anak-anak sampai mereka lari gitu, birit-birit. Terus, saya pernah dipojokkan di dalam selokan. Di kejar, terus dia udah di depan saya kayak gini. Terus, uh, takut banget. tapi excited gitu, kayak, wah aduh, itu tegang banget tadi, aku pingin lagi deh, gitu, kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gini yang, Jadi salah satu inspirasi. Inspirasi, ya, pengalaman-pengalaman masa lalu, terus itu pingin saya tuangkan ke dalam bentuk yang baru, yang mana, ini menyesuaikan juga, kalau di hadir sisi desain, ya marketnya sudah berubah, gitu. Market berubah, nilai-nilai lama itu tidak harus berubah, cuman cara penyampaiannya aja yang dirubah, gitu. Nilai-nilai lama itu sangat bagus dan sangat relevan di zaman sekarang. Misalnya tentang unsur kebaikan, terus bagaimana kita itu hidup berdampingan dengan manusia lain, dengan alam, dan dengan pencipta, gitu. Padahal banyak hal-hal dulu yang sebenarnya, ya kalau kita lihat di sekeliling kita, itu bisa menjadi rasa syukur yang nanti akan dituangkan kembali. Betul, iya, iya, betul. Apa sih, mas, tips-tips nih buat, kayak, misalnya, kayak saya sebagai pemula, yang interes terhadap desain, tapi ingin menggabungkan budaya tradisional ke dalam bentuk desain yang modern, gitu. Apa sih step awalnya, gitu? Pertama-tama itu adalah kita harus riset dulu. Riset dulu karena budaya tradisional itu, baik dimanapun itu, kan ada nilai atau value yang ada di simul-simul tersebut. Yang mana nilai-nilai tersebut itu dihormati oleh masyarakat setempat. Jadi kita harus riset dulu, ini maksud simul ini apa, terus apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi kita tidak bisa serta-merta, oke, ngambil misalkan saya nih, misalnya suka ini nih, topeng daya nih, saya mau ngambil ini sebagai motif baju, untuk merchandise, saya mau taruh di celana, gitu, misalnya. Eh, ternyata itu nggak boleh, misalnya, gitu kan. Ternyata itu sesuatu yang simul penghormatan terhadap apa, gitu, yang kita tuh nggak boleh sembarangan pakai. Begitupun juga di Bali juga seperti itu. Jadi misalnya ada klien yang, Blimones, bikin dong saya desain versi topeng, barong versinya Blimones, nanti kita mau taruhnya di item ini, ini, ini. Nah, saya tanya nih, itemnya apa aja? Terus kalau misalnya ada item yang kurang tepat untuk menaruh simul-simbol tersebut, misalnya naruh gambar barong itu di swim suite, nah itu nggak boleh, itu. Atau disendal, yang diinjak. Nah, itu artinya norma-norma tersebut juga harus diperhatikan dari engkau kita sebagai desainer. Bahwa jangan sampai apa yang kita gambar atau maksud baik yang kita inginkan itu menjadi kebalikannya, gitu, karena kurangnya, jadi bumerang sendiri, karena kurangnya riset terhadap subjek yang ingin digambar, gitu. Jadi, sangat baik jika kita itu tidak hanya berdasarkan Google saja risetnya, karena ya kita memang harus lebih dalam, gitu. Terutama yang menyangkut hal-hal yang simul-simbul, yang dihormati oleh sebuah budaya atau sebuah masyarakat, gitu. Cuma, saya sempat ngintip di akun Instagramnya dari Mas Mones, kemarin sempat ada proyekan 2015 sama Kalimantan, itu bisa diseritakan sih, Mas. Itu juga kan menariknya, mengangkat unsur dari Kalimantan. Itu Mas Mones itu kerja sama-sama daerah setempat untuk membuat hasil karya itu, atau Mas Mones pure dari Mas Mones sendiri? Yang itu, oh itu lama banget, ya. Itu hampir lupa, itu. Kalau yang tahun itu, biasanya memang dari situnya yang punya, ini, brief. Oh, dari sana? Ya, dari sana yang punya brief. Ini adalah riset untuk, kalau nggak salah, itu ada semacam totem, gitu. Untuk ini, ini, ini. Jadi, saya nanya waktu itu, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, gitu. Jadi, mesti banyak dikonfirmasi mengenai hal tersebut, gitu. Indonesia itu kayak bakat akan budaya, kan. Bali salah satunya, dan budaya lain juga bagus-bagus banget, gitu. Menurut saya, itu potensi yang besar banget sebagai kita di generasi sekarang, sebagai, disebutnya sebagai kreator, gitu ya. Kembali melihat ke dalam, bukan melihat keluar. Kembali ke dalam, melihat lagi potensi-potensi apa sih yang ada di sekitar kita. Misalnya, kalian yang tinggal di Makassar, ada tinggal di Jogja, ada lain sebagainya, ataupun bahkan di tempat yang lebih ke timur, gitu. Itu kan keren-keren banget, ya, ininya, culture lokalnya. Itu bisa di, apa namanya, bisa dibangkitkan lagi, dan disesuaikan dengan era yang sekarang, gitu. Kita bisa melihat tren yang dari Marvel dan Disney, itu kan mereka sudah berubah antara film-filmnya, mulai dari culture Eropa, terus sekarang mulai ke, lebih ke, ini kan, lebih ke Asia, kan. Artinya, kita bisa melihat di situ bahwa potensi kita besar banget. Sekarang tinggal gimana caranya kita mengolah sesuatu yang kita sudah punya itu, diasah, sehingga bisa semakin bagus hasilnya dan bisa, apa namanya, dikonsumsi atau ditonton oleh market yang baru ini. Karena, gila, banyak banget yang kita punya sebenarnya, gitu. Apalagi, kayak, sekarang semua udah mulai canggih, udah penggunaan, bisa menggunakan secara teknologi digital. Jadi, kayak, membuat desain, udah nggak ada alasan lagi untuk buat desain, nggak ada alat, gitu. Iya, nggak ada alat, atau kayak, aduh, tradisional tuh, kayaknya nggak bisa deh, di-twist ke modern, gitu. Justru, saat saya punya kesempatan, misalnya, ke luar Indonesia itu, akhirnya yang saya temui, bukan saya menjadi lebih appreciate terhadap yang di luar, justru menjadi kebalikannya. Saya menjadi nengok ke belakang dan melihat bahwa, oh, pantas orang banyak ke Indonesia, ya. Karena kita tuh kaya banget, gitu. Justru, saya lebih, jadinya lebih appreciate terhadap apa yang saya punya di rumah, dan berpikir bahwa, oke, apalagi yang bisa saya lakukan, nih. Karena kita tuh punya, punya banyak, apa namanya, sumber inspirasi, punya budaya yang, budaya yang, memang kita yang menguasai dan sangat mengerti itu, tinggal kita sesuaikan aja ini dengan, dengan kebutuhan, apa namanya, di era yang sekarang ini. Karena saya melihat bahwa generasi sekarang, ya, terutama yang baru-baru ini, yang dibawah saya itu, penguasaan teknologinya hebat-hebat banget. Penguasaan terhadap tiga dimensi, animasi, storytelling-nya bagus. Tinggal bagaimana caranya mengkombinasikan itu semua, berkolaborasi bersama-sama, mungkin juga akan ada support dari pemerintah, misalnya, untuk membuat ini menjadi lebih masif, gitu. Karena, ya, masa kita terus mengkonsumsi yang dari luar, gitu. Sedangkan, sebenarnya, kita tuh punya, punya set yang sama, tinggal dipolesnya kayak apa, gitu. Ya, saya memulainya dari lingkup, ruang lingkup yang kecil yang saya kuasai aja, gitu. Ya, semoga, misalnya, apa yang saya lakukan ini menjadi, cukup-cukup bisa menjadi contoh, dan bisa pemicu yang lain, itu kan saya sangat senang sekali, gitu. Apa sih, Mas, kelebihan dari desain tradisional ini? Apa sih? Kan, di saat banyak sekarang orang yang, kalau misalnya dari ilustrator gitu, pakainya itu desainnya dari Jepang, atau apa sih? Kan, kalau dari Blimones itu desainnya dari, ya, banyaknya elemen-elemen tradisional. Apa sih kelebihannya, gitu? Kelebihannya karena, misalnya, budaya Bali, ya. Ya udah, cuma ada di Bali doang, gitu, ya. Itu juga emang, kalau saya tarik undur lagi, ya, saya ikut popcorn pertama kali itu, popcorn function yang di Jakarta, itu tahun 2015. Saya belum pernah ikut acara yang seperti itu. Bahkan acara yang di luar daerah, itu saya belum pernah sama sekali. Saya nanya ke teman saya, namanya Anto, gitu. Anto, saya tuh, mau ikut popcorn ini, saya harus bikin apa, ya, gitu. Terus, dia bilang, oke, Nes, kamu bikin sesuai sama apa? Kamu aja, just menjadi diri sendiri aja. Akhirnya, oke, tunjukin aja kamu dari Bali, yaudah, dari Bali. Yaudah, saya bikin poster yang Mones, Bali Illustrator, gitu. Kayak, eh, narsis banget, cuman, ya, oke lah, gitu. Gue pasang, dan ternyata, setelah display di boot, dan mulai keliling-keliling itu, memang, boot saya cukup berbeda, waktu itu. Karena mungkin satu-satunya yang mengangkat unsur daerah, waktu itu, kan. Dan, dan di situ saya lihat, oke, ternyata, ya, nggak perlu malu. Justru, ini pembeda yang baik, justru, dengan ini saya punya diferensiasi, yang membuat saya berbeda di antara kerumunan, gitu. Terus, bulan kemarin juga, kebetulan saya ada di Jepang, itu ikut, saya berkunjung ke Desain Vesta namanya. Desain Vesta itu mirip kayak popcorn, gitu. Jadi, orangnya indie-indie semua, cuman, jauh lebih besar. Itu pesertanya, 1.500 peserta saja, kreator. Artinya, 1.500 boot, gitu. Itu nggak cukup, sehari doang, cuma jalan, itu dua hari baru bisa, kayak gitu, untuk semuanya. Iya, karena banyak banget, kan. 1.500, ya. Oke, setelah acara itu, saya berpikir, ini orang Jepang, itu kreatif-kreatif banget, ya. Maksudnya, di antara tekanan kehidupan, kota, di situ, mereka bisa create something yang, yang unik, gitu. Tapi, saya berpikir, kalau studio saya masuk ke situ, bisa nggak? Bisa nggak saya berada di antara kerumunan 1.500, itu gimana caranya, gitu. Terus, saya ngobrol-ngobrol, di situ, sama teman-teman di situ juga. Jadi, poinnya yang saya dapat, walaupun belum saya lakukan, ya, adalah, ya jadi diri sendiri aja. Nggak ada yang angkat unsur Indonesia di situ. Nggak ada yang angkat unsur Bali. Jadi, kalau mau berada di antara kerumunan, ya kamu angkat unsur budaya, ataupun apapun yang ada di sekitarmu, yang cuma tahu, kamu yang tahu ekspert di bidang itu, gitu. Jadi, next, kalau saya ikut di situ, syukur-syukur bisa ikut di situ, ya. Yaudah, saya angkat unsur Bali aja. Dengan PD, saya angkat, oh, saya from Bali, Indonesia, gitu. Dan, dan, saya pikir itu akan menjadi satu pembeda. Kalau kita di situ, kita tampil di situ, dan menjadi seperti mereka, Sama. Oh, sama. Gimana ya? Itu sama kayak orang, Mungkin orang mau kenal sama-sama. Iya, sama kayak, misalnya kamu lagi upacara nih, di waktu SD nih, semua pakai baju merah putih nih, hari Senin. Satu anak pakai baju peramuka, misalnya. Kan kita, eh, kamu siapa? Kok pakai baju peramuka? Gimana ceritanya? Gitu kan? Jadi, kita harus menunjukkan diferensiasi kita di antara industri kreatif sekarang itu sangat, sangat, sangat besar sekali. Pelakunya semakin banyak, dibandingkan dengan era saya di tahun 2000 dulu kan. Sekarang udah menjadi kayak favoritnya anak muda itu industri kreatif gitu. Desain. Desain, terus ilustrator, terus alat-alat sudah bukan alasan lagi kan. Baru kuliah, udah punya iPad sekarang. Laptop udah kayak, udah kayak buku tulis aja kan. Di bawah kemana-mana. Di bawah kemana-mana. Akses internet sudah ada di kantong kan. Jadi, makin mudah anak-anak sekarang saya lihat, terutama yang maga-magaan di sini ya. Pernah yang paling muda itu umur 16 tahun, ilustrasinya itu udah kayak, udah ekspert saya bilang, udah kayak orang udah kayak tahunan di dunia industri ini. Jadi, sekarang kan, sekarang bukan lagi perang bagaimana teknik kamu gambar, tapi idemu ya sekarang. Kamu mau bikin apa dan apa value dari konsepmu itu gitu. Makanya kalau kita mengangkat unsur budaya, tidak cukup hanya sekedar melihat di permukaan saja. Cuma, oke ini budaya ini, saya mau lihat nih, mau gambar barong nih. Enggak. kamu harus riset dulu, terus melakukan wawancara, berdiri di situ, bukan cuma dari jauh melihatnya, berdiri menurut saya adalah lebih dalam lagi risetnya. Masuk lagi ke dalam, mengobrol sama orang-orang yang pelakunya langsung, pelaku primernya langsung, dan mendapatkan hasil dari situ bahwa, oke, ini yang boleh, ini yang enggak. terus bagaimana sebuah pesan-pesan dari yang sudah diwariskan oleh leluhur kita itu bisa terus tongkat estafetnya terus berjalan, dan bisa diwariskan ke generasi yang lebih muda. Caranya ya, benar-benar dengan cara yang mengikuti perkembangan zaman, kalau era sekarang orang menonton lebih banyak ke video, ya sudah, kita tampilkan dengan cara yang video, dengan tembakan siswa yang lebih menarik. Sehingga, dengan demikian, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita bisa terus tersampaikan dan terus diwariskan. Menarik banget ya, Mas Mones, dengan jurni Mas Mones yang sudah lama ini, dengan baru-baru ini juga saya lihat, oh, banyak kolaborasi-kolaborasi antar brand yang juga sudah dilakukan, salah satunya juga saya lihat ada sama Hava Yanas, sama Gramedia, sama Tanya Dia, terus sama Starbucks, bahwa tidak ada, tidak menutup kemungkinan untuk desain tradisional yang kita switch ke modern, bisa dikembangkan dengan produk-produk yang lebih luas. Hal semacam ini juga sebenarnya tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, karena bagi saya, dulu kerjasama dengan brand-brand itu jauh banget, maksudnya tidak pernah terpikirkan atau mimpi iya kayak enggak gitu. Salah satu kerjasama yang enggak pernah saya pikirkan itu sama Apple sebelumnya kan. Saya suka produknya, bukan karena produknya bagus, tapi saya suka bagaimana mereka bikin inovasi dan brandingnya. Terus saat di contact untuk kerjasama dan present di waktu itu di 2017, kalau enggak salah, saya berkesempatan untuk memberikan workshop di Apple Store situ, itu kayak, oh sial nih, saya tinggal di gang di sini, saya bisa present di situ. Artinya orang lain pun juga sebenarnya bisa gitu. Kamu enggak harus ada di kota besar untuk bisa mencapai sesuatu yang kamu impikan. Dengan era internet ini, kamu bisa dari kampungmu sendiri bangun aja desa, daerah sekitarmu dan kamu worldwide dari situ. Kalau market sekitarmu ini belum menerima desainmu, yaudah, kamu punya handphone dengan akses internet, udah bukan, enggak ada halangan lagi untuk kamu expand keluar gitu. Tunjukkan kalau kamu itu berbeda dan berbangalah dengan apa yang ada yang ada di sekitarmu gitu. Iya, benar-benar. Terima kasih banyak Mas Manas untuk kesempatan kita. Iya, sama-sama. Semoga semakin banyak lagi nanti bisa kolaborator sama yang lebih luas lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.